Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya kami dari kelompok empat biomimikri akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami yang diadaptasi dari gurita loh namanya Sevalobot nah sebelum itu yuk kita kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok empat cekidot Oke kita sudah tahu ya anggota-anggota kita kelompok empat berikutnya Yuk kita simak penjelasan mengenai Sevalobot ini cepa robot adalah robot penyemprot disinfektan yang terinspirasi dari morfologi dan perilaku gurita alat ini memiliki 8 lubang yang berfungsi sebagai penyemprot ini diambil dari morfologi gurita yang memiliki 8 buah tentakel dan penyemprot disinfektan yang diadaptasi dari gurita yang menyemprotkan tintanya cepa robot dilengkapi dengan sensor ultrasonic yang diadaptasi dari paus sensor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang nantinya akan menghasilkan gelomba suara ultrasonic cara kerja alat ini yaitu saat ala penyemprot disinfektan ini memasuki ruangan dan mulai untuk bekerja secara otomatis kedelapan lubang bagian penyemprot akan mulai menyemprotkan disinfektan ke segala arah yang berarti pada setiap lubang yang dimiliki alat ini akan menyemprot disinfektan ke arah yang berbeda saat selesai bekerja pada satu ruangan alat ini akan berpindah ke ruangan lain dengan bantuan alat gerak roda dan bantuan sensor ultrasonic untuk mendeteksi jika ada sesuatu di depan alat dan akan menyalakan suatu bunyi sebagai tandanya alat penyemprot disinfektan ini mempunyai beberapa keunggulan loh alat ini akan bekerja otomatis jika dijalankan sehingga memudahkan dalam penyemprotan disinfektan karena tidak perlu dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama alat ini juga akan lebih efektif dikarenakan mempunyai delapan lubang penyemprot disinfektan yang mampu menyemprot ke segala arah selain itu radius semprot yang dimiliki alat ini lebih luas dibanding alat penyemprot disinfektan pada umumnya keunggulan lainnya saat alat bekerja sendiri tidak perlu takut akan menabrak benda yang ada di sekitarnya karena alat ini dilengkapi oleh sensor ultrasonic jadi kesimpulannya adalah sepalobot merupakan robot penyemprot disinfektan yang diadaptasi dari perilaku gurita menyemprotkan tinta dan juga perilaku sensor ultrasonic yang terdapat pada paus dengan berbagai keunggulan yang dimiliki seperti contohnya sepalobot dapat bekerja otomatis sepalobot juga memiliki delapan lubang penyemprot sehingga radius semprot akan bertambah luas dan keunggulan lainnya dengan begitu kami berharap sepalobot dapat menjadi solusi untuk penurunan atau penegahan COVID-19 dan menggantikan alat penyemprot disinfektan yang biasa oke teman-teman itu tadi penjelasan dari sepalobot dari kelompok kami kelompok 4 biomimikry semoga kalian dapat manfaatnya ya kami mohon undur diri maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax